Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Yang kami hormati pula narasumber research tool pada pagi hari ini Bapak Dwi Janto Suandaru Yang saya hormati seluruh peserta research tool seri keempat Baik yang bergabung secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Salawat serta salam semoga tetap dan selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir Perkenankan saya Nur Hidayah Pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yang akan memandu jalannya acara research tool seri keempat pada pagi hari ini sampai dengan selesai Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama yaitu pembukaan Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang dilanjutkan dengan himnal UIN Sunan Kalijaga Yang ketiga adalah sambutan Yang keempat pemampayan materi Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Dan yang terakhir adalah penutup Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan Marilah kita bersama-sama Membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan dilanjutkan dengan himnal UIN Sunan Kalijaga Hadirin Dipersilahkan berdiri Dan bagi peserta yang ada di Zoom meeting Dimohon untuk Mengambil sikap sempurna Terima kasih telah menonton! 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 Namanya kita sosialisasikan, jadi kadang-kadang kita sosialisasikan database Emerald, misalnya G-Store, begini loh cara aksesnya, seperti itu. Kami juga bikin pelatihan-pelatihan, meskipun kadang-kadang nggak bisa menghadirkan beliau-beliau yang dari database-nya, tetapi dari kustakawan sendiri juga kita lakukan, online maupun on-site, tetapi ketika belum ada kegiatan seperti itu, teman-teman itu bisa menghubungi kustakawan kami di lantai 2. Kustakawan referensi di situ ada, pernah lihat ada apa namanya, papan nama, curhat Mamakeh, ya di situ. Teman-teman boleh curhat di situ tentang referensi, tapi dengan curhat yang lain kemungkinan susah jawabnya, kan? Bisa juga ke pustakawan serbitan berseri yang ada di sebelah barat, di sebelahnya. Jadi sama-sama di lantai 2. Boleh silakan tanya-tanya ke situ, tanya-tanya ke situ untuk kalau misalnya kurang jelas dan sebagainya, seperti itu. Oh iya, saya lupa. Reset tool seri-seri sebelumnya biasanya didampingi langsung oleh Kepala Perpusakaan, Winsunan Kalijaga, Yogyakarta, Dr. Labibah, MLIS. Tetapi untuk saat ini, beliau tidak bisa hadir mendampingi kita bersama-sama. Jadi mohon izin Pak Janto untuk hari ini beliau tidak bisa hadir, karena hari ini beliau ada tugas di Malang untuk beberapa hari, begitu. Jadi kemudian pagi-pagi, jadi saya masih di parkiran itu sudah dikasih pesan, nanti tolong diwakili ya, oh siap, begitu. Jadi begitu, mudah-mudahan teman-teman meskipun tidak didampingi langsung oleh Ibu Kepala, tetap semangat ya. Harus semangat, ini kan untuk tugas akhir, tugas kuliah, begitu ya. Harapan kami, satu lagi boleh, berharap satu lagi. Teman-teman tolong sebarkan virus baik ini ke teman-teman yang lain ya. Jadi punya pengetahuan sedikit, tolong disebarkan, karena kita memang sangat berharap bahwa e-resources ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua secara maksimal. Nanti kalau misalnya temannya dikasih tahu kok tidak paham, bisa hubungi tadi teman-teman kami, pustakawan di lantai dua, begitu ya. Di lantai manapun sebenarnya bisa, cuman kalau yang dipengembalian kan mereka kan sibuk, yang nantri udah banyak, nggak mungkin konsultasi secara panjang lebar, begitu ya. Oke, jadi silahkan banyak cara. Jadi kalau belum sempat ikut acara ini, acara ini juga kita nanti akan unggah di channel YouTube kami, di Sukalip di YouTube kami. Kemudian terus pantengi IG-nya kita, semua penguangan dan sebagainya ada di situ. Saya pikir itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri Asuti atas sambutannya. Masuk ke acara selanjutnya, yakni penyampaian materi dari narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dwi Jantosuandaru. Waktu dan Bapak, dipersilahkan. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu Pak Dwi Jantosuandaru adalah marketing manager dari PT Jaya Jasa Raya, Tama Jaya Buwana. Oke, Pak Gengap konten, saya beli, Pak. Yang akan memberikan tips dan triknya terkait penelusuran database JSTORP. Sebelum memulai sesi pada pagi hari ini, saya informasikan kepada seluruh peserta untuk men-silent handphone-nya. Bagi peserta yang di Zoom materi, di Zoom, di Zoom ini, Zoom meeting, dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Dan apabila ingin bertanya, dari peserta Zoom meeting, bisa menggunakan fitur rise hand terlebih dahulu, dan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Baik, Bapak, mongga Bapak Dwi Jantosuandaru kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nuri Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktu cukup banyak di sini. Kemarin saya dari UGM nggak sebanyak ini. Jadi di sana juga ada training juga, cuman beda database, ProQuest di sana. Kami membawakan training untuk ProQuest. Hybrid juga, yang hadir lebih banyak di UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga yang sudah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Jadi, perkenalkan, saya Dwi Jantosuandaru dari PT Jasa Raya Tama Jaya Buwana. Cukup panjang namanya. Bu Astuti berhasil membacanya. Karena di beberapa tempat itu ada yang bilangnya jasa tama, ada yang macam-macam. Jadi cukup berhasil begitu untuk menyebut nama PT kami. Sudah lama kami menjadi agen tunggal untuk produk-produk elektronik jurnal, e-book, dan RFID. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan kita sama-sama begitu. Browsing, mengetahui apa itu Jstore, dan lain sebagainya. Ijinkan saya ingin share screen untuk materinya dalam bentuk PowerPoint. Setelah itu kita ke online sama-sama. Oh iya, sebelum lanjut, nanti kalau ada pertanyaan, langsung ditanya saja. Di depan ada makanan, boleh dimakan juga silahkan. Santai aja. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, diselas saja saya. Nanti kita bisa langsung jawab pertanyaannya. Kemudian ada merchandise, khusus untuk yang hadir di sini. Ada tote bag. Tapi bukan dari Jstore, tapi dari Wiley. Karena kami juga agen tunggal dari Wiley. Untuk tiga penanya pertama, nanti akan bisa mendapatkan tote bag tersebut. Bagus kok, keren. Jadi silahkan. Tiga penanya pertama ya. Nanya apa aja boleh. Pokoknya tiga penanya pertama. Gitu ya. Jadi kita langsung sama-sama, apa namanya, langsung ke PowerPoint-nya. Ijin saya share screen. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah ya. Di zoom juga sudah. Baik. Terima kasih. Kami, PT Jasaraya Tamaji Ibuwana adalah agen tunggal, begitu, eksklusif distributor. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Ada mahasiswa S3 mungkin? Ada, Bapak. S2? Oh, banyak. Oke. Yang lainnya S1 ya. Bapak Ibu dosen ada? Oke, ada. Baik. Terima kasih. Karena beragam. Banyak mahasiswa S2 juga. Jadi saya harus lebih dalam ini mengenai penjelasannya. Jadi begini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mahasiswa, database yang kami pegang ini e-journal. Ini beberapa merek. Jadi kalau dilihat ya, banyak sekali ya mereknya ya. Yang dilanggan di UIN Sunan Kalijaga di sini ada dua, yaitu Skopus dan J-Store. Kalau kita lihat tipe banyak sekali ini merek, sebenarnya e-journal itu kalau mau dikelompokkan ya, itu kalau boleh dikelompokkan, saya kelompokkan itu jadi empat tipe sebenarnya. Tipe ya, bukan tingkatan. Jadi kalau yang tipe pertama itu, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, kita boleh sebut mereknya itu adalah Science Direct. Punyanya Elsevier. Sayang belum dilanggan di UIN Sunan Kalijaga ya. Kita mau pasti manuskrip kita, paper kita, itu masuk ke key satunya Skopus, itu pasti jurnal-jurnal yang ada di Science Direct. Science Direct itu ada sejak, Elsevier itu publishernya, produknya itu ada Science Direct, ada Skopus, ada clinical key untuk kedokteran, ada Mendeley, itu juga punyanya Elsevier. Nah, Science Direct itu e-journalnya punyanya Elsevier. Karena publishernya Elsevier. Itu adalah database yang, kalau dibilang mungkin yang paling tua. Galileo Galilei, tahu ya pasti, itu jurnalnya pun ada di Science Direct itu. Jadi jurnal ini ada sejak tahun 1800 sekian, jadi sudah sangat lama sekali. Itu yang nomor satu. Nomor satu, karena dia langganannya juga sangat luar biasa, mahal sekali. Jadi kalau kemarin ada demo UKT ya, di UGM segala macam itu, sampai kemah-kemah itu, mereka tanya, kemana aja sih uangnya? Kita bisa jelaskan, untuk di e-resources saja, di perpustakaan UGM itu, yang langganan itu, per tahun mereka bisa menghabiskan sekitar 25 M, miliar. 6 miliarnya sendiri, hanya untuk langganan database Science Direct. 12 bulan akses, bayangin. Jadi luar biasa Science Direct ini. Jadi kalau mau dibandingin, jangan bandingkan dengan Science Direct itulah. Itu yang paling utama. Nah kemudian yang kedua, tipe kedua adalah publisher. Publisher itu, di sini langganan Emerald juga ya. Emerald juga ada, mungkin ada Springer ada nggak? Springer ada. Nah itu publisher. Ada Wiley juga ya, seperti di PowerPoint saya ini. Itu adalah publisher. Artinya adalah, semua jurnal yang ada di dalam database mereka, mereknya ya, merek publisher-nya. Jadi Wiley ya semuanya, jurnalnya dari Wiley. Jadi asosiasi yang bergabung, asosiasi penelitian yang bergabung dengan Wiley, jurnalnya jadi jurnal milik Wiley tersebut. Kecuali dia cabut, pindah ke database yang lain. Springer juga begitu, Emrak juga begitu, ada Cambridge, ada Taylor Francis, macam-macam ya. Itu adalah publisher. Nah berbeda dengan yang tipe ketiga, aggregator. Aggregator itu, contohnya kalau di Indonesia ini, yang besar adalah ProQuest, yang kami pegang keagenannya, dan EBSCO. Dua aggregator yang besar. Dan Gestor. Gestor juga termasuk aggregator juga. Nah tapi yang besar kira-kira ProQuest dan EBSCO. Aggregator adalah database yang mengumpulkan jurnal, publisher-publisher dari seluruh dunia, kemudian dipilah per bidang ilmu. Nanti ada ProQuest untuk, mungkin di Perpusnas juga melanggan ya, tapi itu untuk yang database kecil. Misalnya ada ProQuest untuk bidang ekonomi bisnis, ada untuk teknik engineering, ada untuk kesehatan, medical. Itu jadi dipilah per bidang ilmu tersebut. Jadi publisher-publisher dikumpulkan, sesuai dengan bidangnya, kemudian dipilah per bidang ilmu, itu yang dilanggan oleh masing-masing perguruan tinggi nantinya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau ProQuest yang paling lengkap saat ini, ada 47 database di Jogja, cuma satu yang melanggan di UMY, Muhammadiyah, Yogyakarta. Itu melanggan namanya ProQuest Central. Dia yang database terbesar sedunia untuk e-journal, itu dari ProQuest, ProQuest Central itu dilanggan di UMY. Kalau berikutnya, misalnya di sini ada Scopus. Kalau Scopus itu bukan database ya, bukan database e-journal. Scopus ini juga dilanggan sama di UIN Sunan Kalijaga, itu adalah analytic tools. Jadi tools untuk melihat kita mau masukkan jurnal kita itu ke mana. Siapa yang bisa kita ajak kolaborasi, misalnya gitu, untuk menghasilkan suatu karya ilmiah. Profesor mana yang kita bisa minta untuk memimbing, misalnya seperti itu. Atau universitas mana yang banyak melakukan penelitian mengenai suatu hal, itu bisa dilihat di Scopus. Kalau jurnalnya itu hanya yang open access dan free access saja yang bisa dilihat full text-nya. Kalau yang lainnya, kalau UIN belum melanggan, misalnya Wiley, misalnya UIN belum melanggan, maka tidak bisa dilihat full text-nya, kecuali yang open access dan free access. Ada yang tahu bedanya full access dan free access? Open access dan free access? Kalau open access itu artinya memang jurnal tersebut itu dia di-open, dibuka semua artikelnya. Oke? Nah, kalau yang free access itu adalah beberapa artikel di dalam satu jurnal yang dibuka aksesnya. Untuk bulan ini misalnya gitu. Bulan depan jangan-jangan pengelola jurnalnya, dia nutup aksesnya. Jadi yang dikasih free access, misalnya dari 10 artikel, 2 dikasih free access gitu. Itu namanya free access. Tapi pengelola jurnal menutup kapanpun free access tersebut. Bulan depan nggak bisa. Kemarin kayaknya bisa dibuka, tapi kok hari ini nggak bisa? Itu artinya dia free access. Itu sudah diutup sama mereka. Jadi seperti itu. Nah, tadi ada Science Direct, tipe kedua publisher, tipe ketiga aggregator, tipe keempat itu adalah untuk open access jurnal. Open accessnya dua. Satu yang mau submit-nya berbayar, mau submit-nya berbayar, tapi membacanya gratis. Ada yang mau submit-nya gratis, bacanya gratis. Jadi dua tipe. Yang perlu hati-hati adalah yang mau submit-nya berbayar tersebut. EPC-nya diminta terus. Begitu itu udah jurnal predator kan ya. Pasti udah pada tau lah. Seperti apa ciri-cirinya jurnal predator, jurnal atau jurnal abal-abal. Ciri utamanya dia selalu minta pembayaran segera. Sebelum itu dipublish misalnya seperti itu. Dia minta segera. Harus bayar sekarang. Kalau nggak akan dipublish misalnya seperti itu. Itu udah predator regional. Kalau bukan predator, sebenarnya dia memang ada EPC harus bayar. Tetapi dia tidak akan minta-minta. Kamu bayar saya proses, kalau nggak bayar ya sudah kan gitu. Itu jurnal yang benar biasanya seperti itu. Nah sekarang kalau, maaf ya agak ngelompat-ngelompat, karena saya harus lebih jelaskan lebih jelas. Sekarang di UIN langganan Skopus. Bukan artinya jurnal-jurnal yang di Skopus itu semuanya benar. Ada juga predator regional. Jadi perlu hati-hati. Bukan karena dia, wah ada di Skopus nih, berarti kita masuk Skopus aman begitu jurnalnya. Tidak. Jadi kalau di Skopus kita perlu hati-hati karena begini, mau masuk Skopus itu susah. Jurnal-jurnal mau terindeks di Skopus, Q4 saja susahnya bukan main. Banyak persyaratannya. Kalau sudah masuk, mereka berhasil masuk. Biasanya, ada beberapa jurnal yang perilakunya berubah. Yang tadinya terbitnya setahun dua kali, jadi empat kali misalnya. Yang tadinya tidak menarik bayaran, jadi menarik bayaran EPC itu per artikelnya berapa begitu. Kemudian secara agresif minta pembayaran itu sudah menjurus ke jurnal predatory. Itu tidak boleh ada di Skopus. Saya jamin yang seperti itu, itu tidak lama ada di Skopus, nanti akan terlempar dari Skopus. Pasti itu. Jadi Skopus sangat ketat dengan hal itu. Juga biasa digunakan si Mago yang tidak punya akses Skopus. Kalau si Mago itu diupdate-nya per tahun. Tapi kalau Skopus kan setiap saat diupdate. Jadi karena di sini sudah langganan Skopus, gunakanlah Skopus. Oke. Kemudian, tadi ada empat tipe seperti itu, E-Jurnal, dan Skopus bukan Antic Tools. Ada pertanyaan? Oh, maaf. Zoom saya keluar. Bentar. Oh, iya. Ada ininya. Saya tolong disambungkan lagi. Iya. Di sebelah sini aja, Bu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Itu untuk tipe E-Jurnal tadi. Di situ juga ada clinical key, itu untuk kedokteran, khusus kedokteran. Kemudian ada 3D for medical. Itu adalah untuk menggantikan cadaver. Jadi, perkembangan teknologi saat ini sudah sangat canggih sekali. Jadi, cadaver mayat ya, yang untuk di fakultas kedokteran biasanya menggunakan asli, begitu itu bisa digantikan sama 3D for medical seperti itu. Jadi, ada apa namanya, kalau dilihat di meja sih kosong, tapi kalau pakai aplikasi, begitu pakai tab, atau pakai handphone, akan terlihat di sini ada cadaver, begitu, dan bisa dibedah. Persis, sama. Detail. Sangat detail sekali. Bahkan sudah empat dimensi saat ini. Dan dibedakan ya, pria dan wanita itu juga dibedakan. karena berbeda. Itu sekarang teknologi itu sudah sangat canggih sekali. Jadi, penggunaan 3D for medical itu sudah teralihkan begitu. Yang tadinya asli sudah menggunakan produk 3D for medical tersebut. Terima kasih. Oke, maaf yang di-zoom, karena tadi saya tiba-tiba keluar dari zoom-nya. Oke. Sudah kelihatan di-zoom? Oke. 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 Yang berikutnya adalah, di sini kalau kita lihat ada Rapid ILL. Ini adalah perkembangan terbaru dari suatu database. Jadi Rapid ILL ini adalah interlibrary loan, jadi peminjaman antar perpustakaan. Konsepnya seperti itu. Tetapi dia digunakan untuk seluruh dunia, perpustakaan seluruh dunia. Jadi Rapid ILL ini bisa memenuhi 98% dari permintaan artikel e-journal apapun dan book chapter apapun bisa dipenuhi oleh kalau kita, apa namanya, perpustakaan melanggan Rapid ILL ini. Jadi nanti ada user, kemudian itu minta bahannya melalui Google Form, misalnya seperti itu. Memang tidak bisa real-time seperti e-journal. Kita bisa langsung download ya. Tapi kalau Rapid ILL ini, harus minta dulu. Jadi mahasiswa minta dulu ke perpustakaan, misalnya pakai Google Form tadi, terus nanti perpustakaan yang meng-submit ke Rapid ILL tersebut, nanti artikelnya akan dikirim ke perpustakaan, dan baru perpustakaannya akan mengirimkan ke user. Tapi 98% artikel nanti akan bisa didapatkan, walaupun misalnya disini belum melanggan Science Direct, itu bisa mendapatkan seluruh artikel dari Science Direct tersebut. Misalnya seperti itu. Dalam waktu 24 jam. Jadi itu konsep terbaru. Jadi saat ini yang sudah melanggan di Indonesia ada di ITB dan di UIN Jakarta. Cari Pidayatullah Jakarta sudah melanggan Rapid ILL ini, sehingga mereka tidak perlu langganan e-journal banyak-banyak. Dananya bisa disaving, tetapi melanggan cukup Rapid ILL, tapi dapat 98%, 99% lah. Artikel, apapun artikelnya, itu bisa didapatkan. Ini konsep terbaru dari Rapid ILL ini untuk memenuhi kebutuhan referensi tentunya dari pengguna. Itu seperti itu. Yang berikutnya adalah database e-book. Ini ada e-book sentral dan Wiley dan Science Direct untuk RFID-nya. Di sini juga terpasang juga dari ELIM, tetapi beberapa partnya sudah ke FA Teknologis. Itu yang kami penuhi. Baik, sekarang langsung ke JSTOR. JSTOR adalah database research, research database. Apa sih JSTOR itu? Jadi kalau JSTOR itu adalah digital library untuk akademik, konten. Jadi dalam banyak format dan multidisiplin ilmu. Jadi seluruh disiplin ilmu akan bisa dipenuhi. koleksinya adalah dari peer review scholarly journal, artinya jurnal ilmiah yang sudah peer review. Kemudian dari monograph, kemudian image, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa JSTOR penuhi. JSTOR ini adalah part dari Itaka. Dia non-profit organization. Makanya itu website-nya kan JSTOR.org belakangnya ya. Bukan .com, tapi .org kalau kita mengaksesnya ke JSTOR. Seperti itu, karena dia memang non-profit organization. Organisasi non-profit. Jadi walaupun di sini melanggan, tetapi biaya berlangganan tersebut digunakan untuk penelitian riset lebih lanjut di JSTOR supaya ilmu pengetahuan ini berkembang. JSTOR saat ini ada 2.300 lebih. Bahkan jurnal dari 1.000 publisher itu berkumpul di sana. Ada Springer, ada Emerald, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Dari tahun 1665 ternyata. Sudah sangat lama sekali. Sampai 2015. Bukan 2015 sebenarnya. Ini yang terbaru itu JSTOR yang dilanggan di UIN Sunan Kalijaga adalah JSTOR Archive Collection. Artinya adalah jurnal koleksi artship. Artinya untuk khusus database JSTOR ini itu tidak bisa dilihat untuk yang current-nya, yang terbarunya. Yang terbaru yang kita bisa lihat adalah rata-rata itu artikel 2 tahun yang lalu sampai 5 tahun ke belakang. Yang 1 tahun itu jarang sekali. Itu JSTOR. Mengapa begitu? Karena jurnal-jurnal yang tergabung dalam JSTOR adalah jurnal-jurnal yang bagus, tetapi publisernya tidak mengizinkan JSTOR untuk nerbitkan yang current-nya. Jadi jangan mencari yang current kalau di JSTOR. Yang dilanggan UIN ya, UIN Sunan Kalijaga. Yang dilanggan adalah untuk yang archive collection. Kita bisa melanggan satu-satu jurnal memang kalau dibutuhkan satu jurnal A misalnya gitu untuk yang current, tapi itu add-on. Ada penambahan biaya lagi untuk mendapatkan yang current-nya. Jadi sekali lagi jurnal yang ada di JSTOR nanti yang kita lihat sama-sama itu adalah yang archive. Jadi paling baru itu rata-rata 2 tahun yang lalu artikelnya. Jadi kalau sekarang bulan Juni, berarti yang terbaru adalah Juni 2022. Oke, itu yang terbaru. Dan 5 tahun kebelakang. Itu rata-rata seperti itu. Jurnalnya bagus-bagus tetapi ya itu kondisinya adalah dia adalah archive collection. Itu yang JSTOR. Ada 60 disiplin ilmu dari humaniora, social sciences, dan matematika misalnya gitu. Ilmu sosial dan lain sebagainya. JSTOR kuat di humaniora. Sosial dan humanitis. Jadi itu JSTOR kuat di sana. Jadi kalau yang engineering ada, yang MIPA juga banyak, tetapi mereka sangat kuat sekali di bidang ilmu sosial dan humaniora. Itu JSTOR. JSTOR juga ada e-books-nya, 100 ribu lebih e-books ini dari macam-macam publisher begitu. Tetapi di UIN belum membeli. Kalau e-book itu pembelian. Karena dia bisa diakses selamanya. Bukan berlangganan. Kalau berlangganan kan tiap tahun ya. Tapi kalau e-book itu rata-rata dari apapun publisher-nya biasanya dia menyediakan juga untuk yang pembelian. Jadi sama seperti beli buku tetapi aksesnya online. Nah di JSTOR juga ada yang e-book seperti itu. Ini bidangnya dari antropologi sampai dengan sosiologi dan lain sebagainya. Jadi sangat luas sekali ilmu sosial dan humaniora tersebut. JSTOR juga bisa diakses di tablet. Juga bisa diakses di handphone. Jadi nanti berbeda tampilannya. Tetapi sesuai untuk bisa diakses di kedua device tersebut. Nah JSTOR itu hosting untuk higher education professional audience. Jadi untuk perguruan tinggi sebenarnya lebih tepatnya. Dan isinya itu juga image. Jadi image primary source, research report, books, dan jurnal. Ini adalah isi dari JSTOR tersebut. Jadi JSTOR nanti kuatnya akan ada di research report, di jurnal, dan di image. Jadi gambar-gambar vintage misalnya atau gambar suatu untuk antropologi misalnya gitu kain misalnya seperti itu akan secara detail nanti bisa dilihat dan tersedia image-nya di JSTOR. Lebih lengkapnya di art store misalnya. Nah kalau publisher yang mau bergabung ini alamat aksesnya di sini. Ini alamat aksesnya. Jadi macam-macam ya dari publisher, book distributor, ada museum, library, itu semuanya bisa bergabung ke dalam database JSTOR dan nanti akan ada fee-nya tentunya kalau itu diakses oleh orang dari seluruh dunia. Berapa fee-nya segala macam itu nanti tergantung MOU antara JSTOR dengan publisher-nya atau dengan universitasnya misalnya seperti itu nanti bisa dibicarakan di sana. Baik, seperti itu. Nah ini yang dilanggan. JSTOR Archive Complete Edition. Jadi isinya adalah 2300 academic journal dari 1200 publisher dari 57 negara dan subjeknya untuk multidiscipline ilmu. Ini yang dilanggan di WIN Sundan Kalijaga. Nah yang di sini yang bawa handphone, yang bawa laptop, silahkan bisa mengakses ke jstor.org nanti kita bisa sama-sama langsung mengakses ke dalam database JSTOR. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, silahkan. Dapat hadiah loh. Ada? Mungkin untuk yang mau mengakses lewat handphone, kita persilahkan dulu masuk ke lib.winsuka masuk ke lib.winsuka terus nanti ada pilihan di situ. Mungkin kita bisa menggunakan wifi atau koneksi pribadi. Kalau koneksi pribadi nanti menggunakan tidak bisa harus dari bisa kita bisa menggunakan koneksi pribadi nanti pakai via proxy di sini sudah pakai proxy berarti kita bisa mengakses dari luar oke baik kalau gitu pakai exit proxy atau pakai proxy sendiri ya dari oke silahkan ada pertanyaan silahkan untuk yang bertanya dipersilakan untuk majikan ke depan ada micnya sebutkan nama dari progenya oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bapak izin ibu saya 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 mahasiswa magister pekerjaan sosial wabarakatuh dalam saya mencari tentang jurnal pekerjaan sosial tentunya seperti yang bapak katakan tadi ada yang memang free akses dari yang udah berlangganan dari uin ada juga yang memang tadi terkunci seperti bapak katakan kayak itu hanya tersedia kayak abstrak sama reviewer nah kami sebagai mahasiswa kan mungkin untuk berlangganan ada dana yang lebih gitu ya bapak ya mungkin ada keringenan dari pihak gestornya bagi mahasiswa yang memang butuh artikel seperti itu bapak terima kasih itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pertanyaannya bagus sekali karena penting ya nanti dapat hadiah satu dan kurang dua saya jawab dulu ya baik saya jawab dulu terima kasih pertanyaannya tadi saya terlewat sedikit kalau nanti di gestor kan tadi ya yang dilanggan hanya yang archive collection ada beberapa artikel juga yang tidak termasuk di archive collection tetapi dia ada dalam gestor tersebut artinya kita harus beli begitu kita hanya bisa mendapatkan abstraknya gitu kan ya nah kalau kita mau dapatkan full textnya database apapun sebenarnya bisa seperti itu tidak hanya gestor begini caranya ada dua yang pertama bisa membeli artikelnya online atau offline kalau offline lewat kami nanti kami belikan tapi mahal rata-rata itu kalau dirupiahkan itu untuk mendatangkan satu artikel satu halaman kah 50 halaman kah itu biasanya 600 ribu per artikel mahal kan ya nah cara yang paling gampang yang ketiga kalau sudah ada abstrak tentu pasti ada penulisnya autornya kan ya nah kita bisa email ke autor tersebut cari emailnya bisa di jurnalnya kadang-kadang ada korespondensi kan ya email tersebut itu di email ke situ atau kalau enggak ya pakai google lah namanya di ketik gitu nanti akan kita cari email namanya siapa begitu nanti akan kita cari saya rasa pasti dapat di email nah 90% autor penulis itu akan memberikan artikelnya itu bisa free gratis kenapa begitu karena semakin banyak artikelnya tersebut disitasi kan dia hak indeksnya kan akan naik semakin banyak disitasi makin bagus buat dia sebagai autor kan begitu apalagi menjadikan referensi nantinya dan itu publis misalnya diskopos ki2 misalnya gitu itu berarti hak indeksnya nanti akan naik itu yang dikejar sama mereka jadi saya rasa kalau di email seorang penulis tersebut pasti akan memberikan artikelnya secara gratis itu bisa seperti itu kalau nanti di korespondensi itu ada penulis 1 penulis 2 penulis 3 biasanya seperti itu yang satu nggak ngasih ke penulis yang kedua oke dicari penulis kedua ini namanya siapa emailnya apa di google aja dan email artikel saya mau in english ya tentunya saya mau artikel ini kami untuk penelitian kami mengenai ini yang nanti akan kami rencananya publish ke jurnal A misalnya seperti itu disebutkan semuanya dari mana itu biasanya diberikan nantinya artikelnya begitu oke baik terima kasih atas pertanyaannya ada lagi mungkin atau lewat chat di zoom ada belum ya iya iya itu ada pertanyaan kedua silahkan silahkan bisa maju sebelum kita ke online tanpa salam perkenalkan nama saya Yunia Sari dari Prodi pekerjaan sosial oke untuk pertanyaannya bagaimana kita sebagai mahasiswa gitu memastikan kredibilitas sumber informasi dari JSTOR ini dan sebenarnya apa yang menjadi kekurangan gitu ketika kita mengakses JSTOR ini itu saja terima kasih oke baik terima kasih atas pertanyaannya kredibilitas kredibilitas kalian nyari di Google di Google di Google di Google bukan gak boleh tetapi boleh tetapi kita harus tahu jurnal tersebut itu literasi informasinya harus lebih panjang benar tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi tersebut misalnya benar tidak diterbitkan oleh asosiasi tersebut misalnya gitu yang ada di situ ya dia tergabung dengan asosiasi apa misalnya seperti itu benar tidak diterbitkan oleh asosiasinya atau jurusannya atau perguruan tingginya jadi kalau reputasi tadi jadi kalau lewat database e-journal seperti JSTOR kemudian ada ProQuest misalnya gitu atau ada Emerald atau Springer yang dilanggan di UIN itu tidak perlu diragukan reputasinya itu pasti jurnal-jurnal yang bagus bisa masuk terindeks dalam suatu jurnal e-journal ilmiah tersebut begitu nah sekarang kalau yang apa namanya tidak tergabung begitu yang perlu kita lebih teliti literasi informasinya harus lebih panjang tadi ya diteliti benar-benar untuk keabsahan bukan predatory jurnal dan lain sebagainya kita disini juga sudah punya skopus bisa lihat juga di skopus bisa juga lihat di web of science misalnya atau di database e-journal yang lain begitu jawabannya mungkin selanjutnya terima kasih ada lagi sebelum kita ke online tiga habis silahkan silahkan abis ini boleh kalau mau tanya tapi tadi udah habis ini dari perpustakaan juga menyediakan oh dari perpustakaan menyediakan juga tenang aja silahkan silahkan mempublish tulisan kita di jurnal ini apakah kita itu harus men-translate tulisan kita semua ke Inggris atau bahasa Indonesia bisa tapi atau gimana caranya gitu mau publish artikelnya di suatu jurnal di JSTOR ini jadikan semua rata-rata itu kayak bahasa Inggris semua gitu oke baik terima kasih terima kasih atas pertanyaannya sekali lagi JSTOR itu dia publisher dan dia juga aggregator jadi bukan kita publish ke JSTOR tetapi kita publish artikel kita ke jurnal yang ada di JSTOR kalau sudah masuk ke dalam artikel kita masuk ke dalam artikel apa namanya jurnal yang ada di JSTOR ya otomatis akan ada di JSTOR nantinya nah kalau berkaitan dengan bahasa kita bisa lihat jurnalnya tentunya jurnalnya masing-masing apakah jurnalnya berbahasa Inggris atau ada juga jurnal-jurnal bahasa Indonesia yang terindeks di JSTOR juga ada jadi apa namanya kalau mau masuk ke dalam suatu jurnal tentu harus dilihat bahasanya kita harus ikuti itu nah sebenarnya ada banyak agensi kalau mau dibilang untuk bagaimana kita menggunakan jasa tersebut kalau tulisan kita dalam bahasa Indonesia nanti bisa terjemahkan dalam bahasa Inggris di proofing sama mereka dicarikan jurnalnya kemudian bisa apa namanya publis di sana misalnya seperti itu jasa seperti itu juga ada banyak kalau lihat di internet jadi apa namanya saya juga punya beberapa referensi kalau memang jurnalnya masih dalam bahasa Indonesia tapi mau menuju ke bahasa Inggris bisa ditranslatin oleh mereka dan di proof ya dan sesuai dengan jurnalnya nanti tentu ada jasanya tidak ada hubungannya dengan saya tetapi apa namanya salah satunya bisa menggunakan apa namanya jasa jasa seperti itu atau kalau mungkin di perpustakaan karena tadi tagline-nya dari Bu Astuti bilangnya apa tadi apa perpustakaan adalah hayolo solusi riset nah solusi riset seharusnya itu bisa menyediakan hal seperti itu juga jadi bagaimana translate-nya bagaimana kita mau menuju ke jurnal yang mana itu seharusnya bisa dibimbing juga oleh perpustakaan kalau saya rasa sudah ada hubungi saja ke perpustakaan nanti bisa diarahkan kemana begitu begitu Pak jawabannya oke baik terima kasih ada lagi tidak ada belum ada ya baik kalau dari chatting juga belum ada ya dari zoomnya belum ada ya oke kalau gitu saya langsung ini kontak saya Duyanto Soandaru ini alamat email saya jadi nanti kalau mau email juga boleh ke sana nah sekarang saya share untuk ujian share untuk yang ke online-nya oke seperti ini sudah kelihatan ya jadi kalau kita mau masuk ke jstore jangan lupa bukan jstore.com tetapi jstore.org nah kalau mau di luar kampus tadi sudah diinfokan juga bisa lewat proxy ya lewat proksinya apa namanya UIN Sunan Kalijaga caranya bagaimana silahkan tanya ke perpustakaan jadi kalau kita sudah masuk ke proksi tersebut seolah-olah kita berada dalam kampus begitu jadi bisa langsung masuk ke dalam database-nya nah ciri-cirinya adalah kalau kita sudah masuk ke jstore yang dilanggan oleh UIN Sunan Kalijaga maka disini access provided by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta kalau tidak ada ininya berarti kita belum masuk ke dalam jstore yang dilanggan UIN Sunan Kalijaga bedanya seperti itu nah sekarang kita perhatikan disini sebentar saya turunkan ini dulu di sebelah kanan ini ada register login browse dan workspace Indonesia oke seperti itu nah sebaiknya kita register dulu di jstore ini saya nggak bisa register karena kalau saya register nanti saya bawa ke UGM misal begitu saya buka nanti saya seolah-olah apa namanya pakai punyanya UIN Sunan Kalijaga jadi sebaiknya seluruh pengguna mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu register supaya nanti apa namanya hasil pencariannya kemudian kita bisa gunakan itu juga di luar kampus atau menggunakan workspace-nya workspace ini tempat kita penyimpanan ya bisa image bisa text segala macamnya itu terintegrasi begitu dengan milik kita jadi kita sebaiknya register dulu seperti ini nah caranya adalah klik register seperti ini bisa gunakan Google kita atau masukkan email address kita ya confirm mau apa namanya passwordnya terserah kita jadi 6 karakter minimum 72 jadi tidak ada blank space-nya juga jadi harus at least 1 angka atau special character special character itu tanda baca tanda tanya tanda pagar dolar dan sebagainya jadi kemudian apa namanya 6 karakter jadi silahkan gunakan passwordnya tersebut institusinya sudah ada di sini kemudian di sini jangan lupa your use gesture indicate your attention condition ini di centang juga yang paling bawah di centang jangan lupa ini setelah itu register maka kita sudah apa namanya berhasil bisa membuat akun kita di dalam database gesture ini saya tidak bisa register sekali lagi karena nanti saya kalau saya bawa kemana-mana nanti yang muncul win sunan kali jaga begitu nah kemudian kalau kita setelah register kapan-kapan sebelum kita masuk ke gesture kita harus login dulu dengan email password kita tadi nah sekarang browse kalau browse itu kita bisa by subject journal atau buku by title judul kemudian publisher-nya juga boleh atau collection-nya yang kita pula dan image image ini di gesture sangat mereka unggulkan sangat penting karena mereka punya ribuan jutaan gambar begitu image yang bisa kita manfaatkan juga nah workspace ini tempat penyimpanannya tadi setelah kita dapatkan suatu artikel maka bisa disimpan ke workspace tersebut nah sekarang kita tinggal masukkan keyword di gesture ini sangat sederhana apa namanya fiturnya yang ada begitu jadi cukup ada advances dan all content jadi kalau all content ini akan didapatkan seperti tadi yang dilanggan yang archive collection tetapi tiba-tiba didapatkan tidak dapat full text-nya dia dia hanya berisi indeks saja tapi kalau kita masuk ke advances sebentar saya loncat sedikit ini ke advances seperti ini oke kemudian kita masukkan keyword ya keyword di sini dan di sini content I can access berarti hanya akses yang win sunan kali jaga langgan saja kemudian kita submit advanced search ini maka didapatkan semuanya apa yang bisa kita dapatkan full text-nya di win sunan kali jaga jadi yang tadi yang abstract saja yang tidak bisa dapatkan full text-nya itu tidak akan ada lagi tetapi kerugiannya adalah kita tidak bisa mendapatkan referensi artikel penelitian kita secara utuh karena kan kita maunya utuh ya jangan-jangan penelitian kita sudah pernah diteliti orang lain misalnya seperti itu nah dari abstract saja kita sudah tahu sejauh mana penelitian sudah dilakukan kan begitu ya maka itu apa namanya kalau kita gunakan content I can access berarti hanya yang full text-nya hanya yang dapat kita akses saja yang muncul nantinya yang lainnya tidak akan muncul lagi itu kalau kita gunakan yang adventure saya kembali dulu ke ini ke yang awal seperti ini ada yang sedang meneliti suatu hal misalnya supaya keyword-nya bisa dimasukkan silahkan Pak silahkan ini keyword-nya apa kira-kira in English please apa adat low culture atau apa ya kalau hukum adat in English-nya tulisannya bagaimana Pak seperti ini ada dua keyword customary low low ya customary low hukum adat ya seperti ini ya ternyata saya baru tahu juga translate-nya nah kalau dua kata seperti ini kemudian kita langsung search atau enter maka gesture sebenarnya tidak hanya gesture database apapun akan mencari ke customary dan low jadi hasilnya akan sangat luas sekali oke nah untuk mempersempit itu kita kasih tanda kutip di belakang dan di depan maka nanti langsung ke customary low ini oke seperti ini kemudian kita tinggal langsung search saja maka didapatkan nanti hasilnya adalah sebentar ada 24.369 hasil untuk customary low dan biasanya dia akan ter highlight seperti ini ya customary low akan di ter highlight seperti ini jadi dipakai bold seperti ini oke kalau dia ada di judul dan segala macamnya nah ini akan ada juga nah sekarang kita lihat di sebelah kiri tab ini dia ternyata terdiri dari dari 24 24.000 lebih itu maka dari jurnal ada 22.000 dari book chapter ada 960 ada research report ada 952 nah kita mau yang mana begitu kemudian source-nya kontennya apakah dokumen ya artikel atau serial serial ini jurnal oke kemudian ada books dan image itu juga bisa kita pilih date-nya kapan date-nya dari kapan sampai kapan sekali lagi yang bisa dilihat terbaru adalah 2 tahun yang lalu itu yang terbaru nah ini adalah apa namanya subject-nya jadi ini bisa jadi 70 subject dan di bawahnya ada language language ini kalau ada kalau kita lihat lagi mungkin Malay ya ada juga kalau kita apa namanya mencari mengenai Indonesia begitu ada juga bahasa Indonesia ternyata jadi kita bisa pilih Indonesian nanti yang muncul ada yang apa namanya artikel-artikel yang bahasa Indonesia Mandalay atau Zotero atau Enode kita bisa download berupa RIS ini jadi berupa RIS file yang ini diklik ya seperti ini ini file ya nanti tinggal di apa namanya download kemudian bisa dibuka di Mandalay-nya oke seperti itu itu untuk yang citasinya saya hapus dulu hilangkan nah ini ini jurnalnya artikelnya ini seperti ini ini bisa di download dan disitasi citasinya berapa banyak atau dia mereference berapa banyak akan kelihatan juga kalau citasinya ini kebetulan citasinya ada 7 artikel yang lain di Jstore ya maka bisa dilihat ini apa namanya artikel yang mencitasinya oke ini citasinya atau dia mereferensi biasanya juga muncul di sebelah sini referensinya berapa oke nah kalau di bawahnya related text ini bukan hanya sembarangan tetapi Jstore apa namanya merekomendasikan misalnya itu untuk artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan tadi ya hukum adat tadi jadi bisa dilihat di sini juga ini juga bisa di download nantinya jadi ini juga penting untuk mendapatkan hal-hal yang baru tentunya ini yang kita bisa gunakan kalau kita menggunakan Jstore jadi selain kita download kita bisa share bisa save dan citasi sampai di sini ada pertanyaan tidak ya banyak ya jadi hasilnya tadi ya kalau book chapter tidak langsung ke satu bukunya utuh tetapi dia ke chapternya yang membicarakan mengenai apa yang kita cari tersebut bukan e-booknya secara utuh tentunya oke ini seperti ini nah kalau research report ini juga kita bisa dapatkan ini semacam kalau tadi jurnal ini adalah laporan penelitian begitu itu bisa kita dapatkan juga di sini jadi tidak hanya jurnal ya tetapi ada book chapter dan laporan penelitian juga akan ada di sini nah sekarang images kita gunakan yang image ini kalau image ini kalau kita bisa gunakan karena sekarang yang art store sudah bergabung juga dengan apa namanya dengan jstore ternyata ada 5 ada 5 yang mengenai tadi hukum adat tadi ini gambarnya kita bisa gunakan sebagai referensi juga tentunya jadi kita bisa manfaatkan juga untuk memperkaya dari penelitian yang sedang kita lakukan atau karya ilmiah yang sedang kita lakukan oke bisa kita download juga dan sebagainya kemudian yang berikutnya yang apa namanya fitur yang berikutnya adalah adventure oke oke adventure ini kita bisa gunakan operator end or not biasanya end or not ini 3 ini biasanya kalau near 5 segala macam itu dekat ke 5 segala macam itu jarang digunakan biasanya end or not dan mencarinya dimana apakah di seluruh bagian atau di penulisnya atau di judulnya atau di abstractnya atau di caption artinya yang penting begitu jadi apa namanya kita bisa download tapi untuk di adventure ini yang paling utama adalah kita bisa manfaatkan content I can access supaya yang kita dapatkan hanya yang yang kita bisa akses saja full textnya yang tidak bisa kita akses tentu tidak akan muncul lagi kemudian kemudian resultnya tipenya apakah artikel atau review atau research report dan lain sebagainya language-nya juga kita bisa pilih tanggal publikasinya kemudian kalau kita berdasarkan jurnalnya itu bisa juga dari disiplin ilmunya kita maunya dimana begitu tinggal kita centang jadi misalnya yang tadi low ya berarti kita nanti apa namanya disini di low ini oke nanti akan muncul seperti itu apa yang kita bisa dapatkan baik itu yang bisa saya sampaikan ada pertanyaan sampai disini silahkan tadi kalau kita register ya kita bisa ini loh save organize source dan note untuk workspace-nya akses ke usage statistic jadi bisa dengan menggunakan itu kita bisa juga akses ke usage statistic tentu dengan penggunaannya berapa di Winsunan Balijaga itu kalau yang apa namanya kita sudah register dan menggunakan workspace tersebut silah mungkin ada yang ingin bertanya cukup mudah karena fiturnya tidak banyak di gesture ini kalau di dalam database sebenarnya begini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian fitur-fitur yang ada dalam suatu database itu hampir sama hanya namanya saja yang berbeda misalnya kalau di ProQuest workspace ini namanya My Research jadi resetku begitu kalau di Indonesia kemudian ada juga kalau yang browse ini by subject journal ini juga akan ada dalam database yang lain kemudian advanced juga akan ada database lain hanya berbeda-beda letaknya atau apa namanya istilahnya begitu itu yang berbeda-beda ada juga di dalam database lain itu fungsi untuk apa namanya pengingat pengingat jadi misalnya kita sudah hari ini sudah setup alert namanya jadi kita hari ini misalnya sudah mendapatkan semua artikel mengenai suatu hal tersebut tetapi karena pelitian kita masih panjang kalau di gesture kita tentu minggu depan harus kita buka lagi karena tidak ada fungsi tersebut tapi kalau database yang lain itu ada fitur itu fitur setup alert tersebut yang gunanya untuk kita setting misalnya tadi kita mencari mengenai hukum adat tadi sudah didapatkan suatu artikel semua artikelnya kemudian kita download yang kita perlu tapi karena pelitian kita masih 6 bulan ke depan misalnya seperti itu jangan-jangan minggu depan ada pelitian baru mengenai hal yang sedang kita teliti tersebut kita bisa setting di sana nanti secara otomatis database-nya akan mengirimkan email ke email kita kalau ada pelitian baru atau artikel baru mengenai hal yang kita cari tersebut untuk 6 bulan ke depan misalnya kita bisa setting semuanya itu pemberitahuannya mau diberitakan hari apa kemudian sampai kapan 3 bulan kah 6 bulan kah atau 1 tahun itu bisa disetting di situ database lain ada seperti itu di gesture belum ada fitur seperti itu jadi fitur-fitur dalam database kalau saya lihat untuk yang gesture ini sangat-sangat sederhana sekali ada basic search kemudian ada event search keunggulannya adalah ada image tersebut jadi kalau kita mencari misalnya disini Indonesia misalnya di all field kemudian kita maunya hanya all content dulu submit seperti ini dan kalau kita mau lihat bahasanya disini language ternyata ada bahasa Indonesia juga Indonesia maka artikelnya tuh kan Indonesia bahasa Indonesia disini nantinya sorotan kebijakan luar negeri gitu kan seperti ini ini kan sudah bahasa Indonesia jadi juga ada yang apa namanya yang jurnal-jurnal disini yang berbahasa artikelnya yang berbahasa Indonesia juga ada dan dia kalau open access maka akan ada keterangannya disini adalah ini adalah open access oke seperti itu kira-kira untuk database gesture cukup gampang ya cukup mudah ya digunakan database gesture sekali lagi kekurangannya adalah oh ya tadi ada pertanyaan juga kekurangannya apa sih gesture ini ya kelebihannya apa kelebihannya itu jurnalnya bagus-bagus yang Springer yang MRI segala macam itu ada disini juga dan itu yang jurnal bagus-bagus terutama untuk bidang bidang kuatnya adalah bidang tadi social sciences humaniora itu mereka sangat kuat sekali disana tetapi kelemahannya di gesture ini tadi satu tidak bisa dapat yang current oke jadi dapatnya adalah yang terbaru dua tahun yang lalu itu kekurangannya tapi database ini cukup banyak digunakan di dunia di Indonesia juga banyak yang melanggan database gesture ini karena memang seperti itu cukup bagus tetapi kekurangannya adalah dia tidak bisa lihat yang keadaan baik itu yang bisa saya sampaikan ada lagi pertanyaan lewat meeting tidak ada ya oke baik kalau tidak ada saya kira bisa saya cukupan sampai disini sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk bisa ke database gesture ini mudah-mudahan jurnal di UIN juga bisa bergabung di gesture mudah-mudahan suatu saat nanti jurnal-jurnal di UIN bisa gabung di gesture jadi cukup masukkan artikel jurnal yang ada di UIN nanti secara otomatis akan masuk ke gesture juga itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang lewat Zoom juga terima kasih atas kehadirannya di Zoom ya terima kasih terima kasih Bapak Dwi Janto atas memuaparan materi yang telah disampaikan baik kita ada di pengacara oh ada oh Bapak nggak pun ternyata ada sesi tanya-jawab dari Zoom ada yang tanya lewat Zoom mungkin ada di chatting oh nggak ada ya oh ada Kak ada oh LPA oh lewat WA oke ini Pak ada satu penanya pertanyaannya yang pertama jika saya punya artikel apakah saya bisa mempublikasikannya di JSTOR dan jika bisa bagaimana caranya atau ada kriteria khusus mungkin seperti itu yang pertama gitu Pak dari Mbak Zizah Oke baik terima kasih pertanyaannya jadi kalau kita mau publish artikel kita sebenarnya bukan di JSTOR tetapi ke jurnal yang ada di JSTOR jadi kita harus tahu dulu jurnal-jurnal apa yang ada di JSTOR tentunya kita bisa manfaatkan keyword di sini ya sesuai dengan bidang kita skopnya dan setelah didapatkan jurnalnya maka sebenarnya begini kalau mau masukkan artikel ke jurnal ada satu tip penting kalau workshop itu perlu satu hari penuh kalau workshop how to publish misalnya seperti itu mungkin yang Skopos Pak Johanjang lebih detail nanti membawakannya ikut ya kalau suatu saat nanti ada workshop Skopos misalnya how to publish itu Pak Johanjang dari Elsevier yang membawakannya dia sangat ahli sekali itu mudah-mudahan bisa diikuti tetapi yang paling penting untuk suatu masukkan kita suatu artikel ke jurnal begini ada Springer ada Science Direct ada apa namanya Emerald dan lain sebagainya semuanya kan database e-journal kita mau masukkan tentu pertama kita harus pede dengan artikel kita yang kedua kita harus banyak-banyak browse begitu ke masing-masing database pernah enggak penelitian kita itu diteliti oleh orang lain sama apa tidak begitu dan yang paling penting adalah begini masing-masing database yang saya sebutkan tadi e-journal saya sebutkan tadi tentu mau artikelnya itu disitasi semakin banyak disitasi maka semakin keren database-nya makin penting seperti Science Direct atau Springer atau Emerald atau Wiley akan top akan penting dan dilanggan oleh orang lain tentunya oleh perguruan tinggi tentunya karena dianggap bahwa dia sumber utama referensi nah sebagai kita sebagai autor sebagai penulis kalau kita mau masukkan suatu artikel ke dalam suatu jurnal dan kita anggap bahwa artikel kita itu benar-benar original yang perlu dilihat lagi yang berikutnya adalah trennya bagaimana tren terhadap suatu subjek yang sedang kita teliti tersebut yang kita tulis dalam suatu manuskrip artikel kita tersebut misalnya kemarin COVID lagi COVID maka artikel-artikel mengenai COVID riset database apa namanya mengenai coronavirus misalnya seperti itu lebih cepat diterima di suatu jurnal ilmiah yang top jurnal bahkan kalau kita menelitinya bidang tersebut kebetulan saya bidang kedokteran misalnya seperti itu jangan kita meneliti mengenai kedokteran diabetes itu sudah banyak ya kan ya tapi yang trennya sedang naik jangan trennya yang sedang turun maka itu kalau bidang sosial pun begitu ada tren yang sedang naik sekarang misalnya misalnya perang di Ukraina-Rusia misalnya seperti itu dari sebagi macam sudut pandang tapi kita kaitkan dengan perang tersebut maka kita masukkan ke jurnal yang top jurnal maka karena trennya sedang naik seperti itu sedang panas-panasnya misalnya atau Palestina kemungkinan diterimanya akan lebih besar daripada tren penelitian yang sedang turun kurvanya karena kan suatu hal penelitian pasti ada naik ada turunnya nah makanya itu yang sedang naik tersebut kita masukkan ke dalam jurnal yang bagus-bagus tersebut database yang tersebut kira-kira itu yang paling penting jadi kita bisa manfaatkan apa namanya banyak media di Skopus kalau kita masuk ke Skopus juga akan ada trend apa namanya yang sedang bahas banyak mengenai suatu bidang itu apa saja akan terlihat juga di sana manfaatkanlah database-database yang dilanggan oleh Winsunan Kalijaga ini begitu jadi gunakan tadi ya yang trendnya sedang naik itu kesempatannya lebih cepat diterima di suatu jurnal dan yang paling penting lagi adalah kalau kita sudah mau tahu kita mau menuju ke jurnal A misalnya seperti itu baca baca jurnal tersebut paling tidak 4 tahun ke belakang per issue per volume jadi kita tahu walaupun kita tidak mengerti apa kira-kira ini tapi dari situ kalau kita baca 4 tahun ke belakang misalnya seperti 5 tahun ke belakang kita akan tahu gayanya itu sebenarnya itu mereka itu menerima artik apa namanya jurnal tersebut itu seperti apa sih yang diterima nanti kita akan dapat di situ kalau kita bacanya ke belakang jangan kita masuk ke suatu bidang tetapi oh kira-kira cocok nih tidak baca-baca sudah masukkan saja ke sana akhir-akhirnya di reject jadi tadi ya trendnya naik kemudian baca ke belakang yang berikutnya biasanya itu masukkan ke yang pemimbing kita sudah pernah masukkan ke dalam jurnal tersebut itu kita bisa tanya-tanya ke beliau misalnya seperti itu itu lebih cepat diterima juga jadi kira-kira hal-hal seperti itu yang apa namanya tentu skopnya juga perlu diperhatikan karena di Indonesia ternyata yang di reject kebanyakan adalah di luar dari skop jurnal tersebut misalnya kita menulis mengenai manajemen karena saya orang ekonomi jadi ke manajemen misalnya seperti itu oh artikel saya ini cocok nih bidang manajemen ternyata jurnal tersebut bukan manajemen seperti itu tetapi manajemen misalnya gitu kemudian marketing oh cocok nih dengan apa namanya dengan artikel saya ke situ saya sudah baca-baca jurnalnya oke benar seperti itu tetapi ternyata skopnya adalah marketing betul tetapi dia marketer luar ruangan billboard bukan marketing televisi misalnya seperti itu itu hal yang berbeda jadi perlu dilihat betul-betul skop dari jurnal tersebut juga cocok dengan apa yang kita teliti tersebut artikel manuskrip yang kita masukkan tersebut itu kira-kira ya dari sisi editor pertama kali yang dilihat kalau sudah masuk ke review dan reviewer jangan jangan apa namanya jangan khawatir karena kan biasanya kalau jurnal top jurnal itu blind review dan blind reviewer kita gak tahu siapa yang mereview dan siapa yang direview jadi jangan khawatir di sana dan masukkanlah yang ke impact factornya lebih tinggi jangan ke yang rendah kalau mau benar-benar jadi seorang peneliti masukkan ke impact factornya tinggi kenapa begitu karena kalau kita masuk-masukkan yang rendah terus kapan kita naik pangkatnya ya istilahnya gitu kapan kita jadi top peneliti kalau kita memang mau jadi peneliti masukkan impact factornya tinggi di reject dari impact factornya tinggi kita cabut artikel kita masukkan ke impact factornya rendah lebih rendah daripada itu karena kita sudah direview segala macam oleh impact factor yang tinggi di atas 70% pasti akan diterima nanti yang lebih rendah tersebut daripada kita nyoba yang ke rendah terus kalau kita sudah berhasil masuk ke key 1 atau key 2 skopus ya atau web of science 1 artikel 2 artikel 3 artikel sampai 5 artikel sampai 10 artikel jangan kaget kalau tiba-tiba nanti ada email silakan Bapak Ibu dengan artikel ini mempresentasikannya di Selandia Baru dengan tanggungan semua dari kami itu banyak terjadi seperti itu jadi di conference apa begitu di sana di Selandia Baru misalnya gitu dengan tanggungan dari konferensi karena kita harus mempresentasikan apa namanya apa yang kita tulis itu di sana besok sarapannya di Selandia Baru makan malamnya di Rusia bisa loh ya karena dan banyak terjadi seperti itu karena kita benar-benar seorang peliti yang masuk di kisah 100 kopus atau jadi reviewer tiba-tiba begitu diminta nah itu kalau memang tujuannya mau ke sana itu begitu kayak kira-kira seperti itu tambahannya sedikit agak melenceng sedikit gak apa ya baik Pak ini ada pertanyaan lagi dari Zoom Meeting oke bagaimana pengalaman Bapak di bidang ini mempengaruhi pandangan Bapak tentang Database Gestor ini pengalaman saya di bidang ini mempengaruhi pandangan saya tentang Database Gestor oke terima kasih Bu Nurul ini ya dari Pasca Sarjana Win Sunan Kalijaga pengalaman saya tadi jadi kalau kita menggunakan Database Gestor ini jurnalnya bagus-bagus tetapi kelemahannya adalah tidak ada yang current di dalam Database Gestor ini khusus Gestor dan itu saya sampaikan bahwa jurnalnya cukup bagus terutama di bidang tadi saya gak bilang kalau orang biasa saya akan bilang oh Gestor dia multidisiplin ilmu apapun bisa didapatkan dari sini tetapi kan kita mau tahu ini sebenarnya Gestor kuatnya di mana sih masing-masing database tentu akan ada spesialisasi mereka kecuali agregator kayak ProQuest EBSCO itu luas ProQuest misalnya lebih kuat di ekonomi bisnis EBSCO di mana medikal misalnya seperti itu kalau di Springer misalnya di bidang apa kalau yang Gestor ini kuatnya di tadi sosial dan humaniora itu mereka sangat kuat sekali walaupun ada bidang-bidang yang lain MIPA misalnya seperti itu atau engineering di sana pengalaman pandangan saya untuk Database Gestor itu seperti itu terima kasih atas pertanyaannya mudah-mudahan bisa menjawab ya menurut di Pasca Sarjana ini mungkin yang dari Daring eh Loring ya dari Loring ada yang mau ditanya lagi atau sharing pengalaman juga boleh banget karena di perpustakaan masih ada beberapa door price Gestor bukan boleh yang ada dan bisa diberikan pada kesempatan pagi ini mungkin ada yang mau berbagi pengalaman mau pengen ada pakarnya iya jadi oke ada satu itu pertanyaan silahkan betul iya tadi terima kasih jadi pertanyaannya mungkin yang lewat zoom gak begitu jelas ya jadi pertanyaannya kalau ada di Gestor tadi kan yang tidak dilanggan oleh apa namanya oleh UIN tetapi kita ingin mendapatkan artikelnya tadi ya tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tiga caranya ada dua ya jadi kita bisa langsung ke kami untuk membeli artikel tersebut atau yang kedua menghubungi ke penulisnya ke autornya lewat email jadi biasanya akan diberikan apa namanya full textnya tersebut kebanyakan kebanyakan seperti itu menghubungi langsung ke penulisnya kalau tidak dijawab oleh penulis yang pertama misalnya dalam tiga hari tidak jauh bisa ke penulis kedua dicari begitu alamat emailnya gampang biasanya diketik saja di google email namanya siapa nanti akan ada di google scholar misal gitu buka jurnalnya nanti akan apalagi dia penulis pertama di artikel yang lain misal begitu maka bisa didapatkan alamat emailnya kita harus pandai-pandai mencari ya untuk alamat email tersebut supaya kita bisa email langsung ke penulis satu atau penulis dua tidak berdasarkan korespondensi saja yang ada di dalam suatu artikel jurnal tersebut kira-kira begitu silahkan ada pertanyaan iya biar dengar semuanya yang di zoom juga bisa dengar silahkan terima kasih atas waktunya sebenarnya ingin melanjutkan pertanyaan yang mbaknya tadi di belakang itu terkait terutama yang di gesture itu kan sudah apa ya artikel-artikelnya itu sudah lama kan terutama yang sudah 1960-an ketika artikel itu tidak bisa diakses kemudian bagaimana autornya yang sudah meninggal mungkin maksudnya seperti itu bisa saja kemudian kita kan susah untuk yang tidak bisa dihubungi lewat email tidak bisa mungkin sudah meninggal atau apa mungkin seperti itu terima kasih baik terima kasih cara kedua yang bisa dilakukan adalah menghubungi ke jurnalnya jadi kan dia kan terberikan suatu artikel tentu di suatu jurnal jurnalnya kalau masih ada dan masih aktif syukur tapi yang repot kalau sudah jurnalnya sudah tidak aktif lagi atau sudah tidak ada lagi nah itu gimana ya itu tadi dengan cara pertama tentunya bilang tanya ke kami nanti kami akan usahakan untuk artikelnya tersebut tetapi kalau yang cara kedua tadi selain ke email ke penulisnya bisa email ke jurnalnya untuk mendapatkan artikel itu karena kami sudah mencoba ke ini disebutkan ya karena kami sudah mencoba ini kadang-kadang begini kita tidak mau ungkapkan semuanya supaya dapatkan misalnya tadi kita sudah hubungi cara pertama menghubungi ke penulis satu penulis dua tetapi tidak bisa tapi tidak diungkapkan pada waktu kita minta ke jurnal tersebut begitu maka nanti mereka akan jawabnya ya Anda tanya ke penulisnya kan begitu tetapi kalau sudah kita bilang bahwa kita sudah minta ke email ini sebagai penulis pertama dan email ini sebagai penulis tetapi tidak ada tanggapan minta mohon bantuan dari jurnalnya mudah-mudahan bisa diberikan jadi ke jurnalnya kalau memang jurnalnya sudah tidak ada lagi itu yang yang susah jadi paling tidak ada dua cara lah seperti itu oke begitu ya jawab baik mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang paling gampang sebenarnya langganan rapid ELL selesai semua mudah-mudahan ya perustakaan nanti bisa langganan rapid ELL pasti semuanya bisa didapatkan untuk jurnal artikel dan book chapter ada lagi silahkan pertanyaan ada pertanyaan lagi senang saya banyak yang nanya jadi kita semangat silahkan pertanyaannya tadi sudah bertanya tapi saya ingin bertanya lagi terkait JSStore ini apakah biasanya suka ada pembaruan untuk sistemnya nah ketika kalau misalkan ada pembaruan pasti kan sistemnya nanti berubah nah itu bagaimana gitu kalau misalkan nanti misalkan kita sudah akses jurnal yang kita akses lalu nanti misalkan tiba-tiba berubah gitu sistemnya atau misalkan mengalami error seperti itu nah itu seperti apa gitu oke baik terima kasih atas pertanyaannya betul dimungkinkan hal seperti itu terjadi yang berubah drastis itu biasanya tampilannya tampilannya dia berubah mau yang old dan new terjadi kemarin dalam waktu dekat ini Springer Springer itu tampilannya berubah kami bukan agennya tetapi saya tahu itu berubah total begitu tetapi biasanya ada fitur disitu yang dia ke old interface jadi ke interface yang sebelumnya begitu kita bisa pilih yang itu begitu itu kalau dia berubah total tetapi kalau di jstore misal gitu ada dia bukan berubah tetapi dia penambahan fitur misalnya image kegabung dengan art store tadinya art store itu database tersendiri kemudian disatukan dengan jstore maka dia akan ada kolom image ini tadinya ini gak ada image ini images ini jadi baru berapa 2 tahun ini kalau gak salah itu images ini muncul begitu ada 3 tahun itu digabungkan antara database yang satu dengan database yang lain di satu tampilan begitu nah maka akan ada fiturnya seperti itu kalau ada error ada tidak bisa diakses biasanya itu maintenance maintenance itu biasanya diumumkan jadi kalau kita kalau ada mau ada maintenance biasanya di atas ini akan muncul maintenance kapan sampai kapan begitu biasanya suatu database itu apa namanya menggunakan GMT yang kalau di Indonesia kira-kira hari Sabtu kira-kira begitu sampai minggu pagi jadi Sabtu siang atau Sabtu malam sampai minggu pagi begitu ahad pagi biasanya seperti itu jadi gak terlalu mengganggu kita biasa yang menggunakan ini di luar jam tersebut biasanya mereka malam sampai pagi itu maintenance dan beberapa database memperlakukan hal yang sama saya lihat di gesture run begitu nanti akan muncul pengumuman di atas tidak bisa diakses antara jam sekian jam sekian hari apa sampai hari apa biasanya digunakan hari Sabtu sampai ahad pagi jam 6 itu sudah bisa diakses lagi rata-rata begitu kalau di luar itu terjadi nah itu yang menjadi tanggungan kami kami harus gesture ini punya server banyak sama seperti database yang lain dia kalau satu dia tidak bisa koneksi misalnya kemarin terjadi dua tahun yang lalu kira-kira ya database banyak yang tidak bisa diakses karena New York itu kebanjiran New York banjir dan semua server terendam maka aksesnya di reroute rutenya diubah tidak lewat sana lagi tetapi diubah ke tempat lain sehingga masuk ke Indonesia itu sudah bagus lagi hanya beberapa jam saja untuk reroute itu satu jam kira-kira untuk itu jadi dan kalau ada error di luar itu tidak bisa diakses ada dua kemungkinan satu dari database-nya itu dan biasanya ada pemberitahuan atau satu lagi dari internetnya kampus internetnya sedang bermasalah misalnya IP-nya berubah kalau IP-nya berubah Bapak Ibu sekalian rekan-rekan tidak akan muncul ini akses provided by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hari ini misalnya bulan ini langganan internetnya berubah dari Indie Home misal seperti itu pindah ke Citranet misal seperti itu pas perpindahannya itu pasti tidak bisa diakses karena IP-nya tidak dikenali oleh Gestor kan IP yang kami internet protokol address yang kami daftarkan ke masing-masing database sehingga bisa diakses nah kalau IP-nya punya Citranet pasti kan berbeda dengan yang punya provider lain maka tidak akan bisa diakses dan tidak akan muncul itu nama Universitas Islam Negeri Yogyakarta kalau kita akses dalam kampus begitu ya jadi kira-kira penjelasannya seperti itu terima kasih pertanyaannya ada lagi silahkan jadi kalau ada kalau rekan-rekan Bapak Ibu di kampus di jurusan misal gitu akses dari sana tidak muncul ini berarti IP-nya itu belum diaktifkan di Gestor caranya bagaimana hubungi perpustakaan minta untuk IP-nya di tempat Bapak Ibu rekan-rekan tersebut diaktifkan misalnya di jurusan apa begitu di kantor pusat misal seperti itu berarti IP di sana itu belum diaktifkan ke Gestor makanya tidak bisa akses itu kebanyakan terjadinya hal seperti itu silahkan hubungi perpustakaan nanti perpustakaan akan investigasi ke sana dicek IP-nya nanti didaftarkan ke kami kami aktifkan perlu waktu memang tapi nanti kalau sudah aktif maka akan bisa mengakses di tempat Bapak Ibu di jurusan atau di fakultas begitu ya kira-kira silahkan ada pertanyaan lagi mungkin ada yang ingin bertanya lagi karena ini masih ada satu down price dari perpustakaan masih ada masih ada masih ada Pak Kutunan jadi mungkin ada satu penanyaan lagi yang ingin bertanya silahkan terima kasih sebutkan nama dan brodinya ya Mbak ya ya boleh silahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Lia dari S2 PAI Bapak S2 PAI Pendidikan Anggama Islam Baik Bapak disini pengalaman aja Bapak kalau misalnya kita mau publis Bapak itu kan pasti ada banyak langkah-langkah yang harus kita penuhi di rumah jurnal tersebut kalau misalnya kita udah mendapatkan LOA dari rumah jurnal tersebut apakah itu ada kewajaran kalau misalnya kita masih bisa ditolak dari rumah jurnalnya itu Bapak rumah jurnal maksudnya disini ya di UIN ada rumah jurnal enggak Bapak kemarin tuh jurnalnya maksudnya dari jurnalnya oke misalnya kita sudah dapet LOA dari jurnalnya itu ada kewajaran kalau misalnya kita ditolak kalau LOA disitu kan disebutkan sudah di accept atau belum sudah Bapak sudah tapi terus ditolak iya gimana itu Bapak ya oke terima kasih Bapak ya terima kasih atas pertanyaannya apa namanya saya saya di e-jurnal ini sejak tahun 2000 sekarang berarti sudah 24 tahun ya di e-jurnal jadi saya banyak kenal sama redaktor-redaktor seperti itu biasanya kalau hal seperti itu harus email harus menuntut penjelasan kenapa ditolak mereka sebutkan enggak berarti harus ditanyakan kenapa ditolak kan sudah ada LOA-nya sudah diterima sudah ada resep kenapa ditolak itu perlu ditanyakan dan harus dapat jawaban yang kedua kalau memang penjelasan mereka wajar segala macam cepat-cepat ditarik artikelnya email resmi ke jurnal tersebut email bahwa kami menarik artikel ini itu gunanya apa supaya kalau kita submit ke tempat lain dan tiba-tiba mereka karena kesalahannya administrasi segala macam mereka publish juga berarti kan dua enggak boleh kan ya itu kan enggak boleh terbit dalam dua jurnal nah kita punya email tersebut yang kita bisa buktikan bahwa kita sudah menarik artikel ini walaupun mereka enggak jawab jadi kita punya buktinya untuk itu dan itu harus tertulis kita bisa jelaskan ke siapapun pemeriksaannya atau ke dalam jurnal yang baru tersebut yang kita masuk kira-kira begitu tuntut penjelasannya kenapa kedua kalau penjelasan mereka masuk akal segala macam itu tarik artikelnya dan masukkan cepat-cepat ke jurnal yang lain begitu ya terima kasih atas pertanyaannya jadi seperti itu ya begitu juga untuk artikel-artikel yang digantung ya masuk ke dalam jurnal sudah di review tetapi digantung nih ini mau publish apa enggak sih sebenarnya kan gitu ya ini sudah diterima di accept apa tidak sih sebenarnya itu bisa juga ditanyakan seperti itu dua kali tiga kali tidak dijawab tarik artikelnya kasih jadah waktu ya disebutkan di email itu sampai dengan akhir bulan ini misalnya gitu in English tentunya kalau memang jurnal bahasa Inggris kalau memang tidak ada tanggapan dengan terpaksa kami menarik artikelnya dari jurnal ini itu untuk bukti kita nanti ke jurnal lain kalau memang apa namanya tiba-tiba dipublish kita enggak tahu kan tiba-tiba dipublish di jurnal itu seperti ini ada juga pengalaman kemarin dosen yang masukkan suatu artikel dan itu terindak di skopus tidak ada diterima apa tidak tiba-tiba diambil orang lain dan publish dengan jurnalnya dia padahal sudah direview bolak-balik direview tiba-tiba orang lain yang publish di jurnal itu sudah hubungi ke jurnal itu segala macam itu enggak bisa segala macam akhirnya jurnal tersebut ditarik dari skopus dan apa namanya artikelnya harus kronologi kronologinya jelas jadi kalau kita review direview segala macam kalau ada langsung ke database jurnalnya misalnya di Springer atau di Emerald atau di Wiley kan ada dashboard mereka punya dashboardnya tersendiri misalnya Wiley itu ada dashboardnya yang gunanya itu kalau kita mau publish jurnal di dalam Wiley maka di dashboard itulah reviewnya di situ accept-nya di situ kita kembalikannya di situ jadi bukan langsung ke jurnalnya kalau langsung ke jurnalnya kita harus punya recordnya nah record itu kita simpan jangan karena sudah direview sudah lewat berarti kita sudah ini jangan simpan supaya kita tahu nanti kalau suatu saat terjadi hal-hal yang di luar tadi kita bisa gunakan itu sebagai bukti kita dan itu tadi yang dosen tadi di UNES itu Semarang akhirnya bisa menjelaskan ke jurnal yang lain bahwa jurnal artikelnya itu dibajak oleh jurnal A tersebut penulisnya juga entah siapa begitu dan bisa dijelaskan ke sana dijelaskan juga ke skopusnya akhirnya skopusnya kita tahu bahwa jurnal tersebut enggak benar maka langsung di drop terjadi seperti itu di Indonesia jadi simpan ya kalau itu ya direview segala macam itu recordnya disimpan oke begitu kira-kira terima kasih sharingnya ada lagi mungkin ada pertanyaan lagi di zoom oke bisa dibacakan misalnya koleksi jurnal koleksi jurnal yang ada di JSTOR sangat recommended untuk subjek-subjek humaniora ayo explore subjek-subjek yang di JSTOR dari Prof. Mahasin sudah membuktikannya oke bukan pertanyaan sudah membuktikannya Pak bahwa koleksi dari betul kan ya jurnalnya bagus recommended tapi ya itu enggak bisa dilihat yang untuk sebagai referensi enggak bisa lihat yang karen tapi Prof Mas Asin sudah membuktikannya baik gunakan ya JSTOR oke terima kasih SININYA baik ya saya kira cukup ya saya kembalikan ke moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik acara sesi tanggung jawab kami tutup terima kasih pada Bapak Dui jantau atas memaparan materi pada pagi hari ini dilanjutkan dengan acara foto bersama mungkin Pak penyerahan kenangan-kenangan dari Bapak dan dilanjutkan penyerahan kenangan-kenangan dari perpustakaan WN senang kali cek ya tadi yang tiga penanya silahkan ke depan untuk tiga pertanyaan pertanyaan pertama untuk maju ke depan dilanjutkan dengan Mbak Nia dan Mas yang berbaju hitam tadi terima kasih oh ya terima kasih oh ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih acara foto bersama Ferry yang penanya ya dua penanya terakhir yang dapat ini terima kasih oh ya oke 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 sudah nanti bisa lanjut judisium online yang di laman Akasumit baik akhirnya tiba saatnya kita akhiri acara pada pagi hari ini saya mohon maaf atas oh mohon maaf setelah ini kita lanjutkan acara foto dulu bersama yang pertama dari daring dulu eh luring dulu baru dianjutkan sesi daring oke monggo Mbak Rini buat oh oh ya mengkondisikan oh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.